So, jadi kalau kita mau mulai membahas Lumio City, gue mengajak kalian untuk kita berangkat dari sini menuju ke sini. Loreplane baru ini memang sudah sedari awal menjadi clue paling basic buat kita bisa memahami apa yang akan terjadi pada Lumio City di Pokemon Legends ZE. Terima kasih telah menonton! Yang akan berlatar di Lumio City. Kenapa Lumio City? Kenapa bukan Kalos Regian? Kenapa Pokemon memutuskan hal tersebut? Why? Mari kita bahas dimulai dari apa yang kita ketahui tentang Lumio City, hubungannya dengan Kalos Regian, dan beberapa pendapat gue tentang Lumio City di title Pokemon Legends yang akan datang. Lumio City atau The City of Light berdasarkan slogan resminya adalah sebuah kota besar yang terletak pada bagian tengah utara Kalos Regian yang diperkenalkan pada seris generasi ke-6 Pokemon X and Y. Selain berfungsi sebagai pusat kota dan penghubung, Lumio City juga merupakan pusat industri dan roda ekonomi pada Kalos Regian. Membuatnya menjadi salah satu kota terbesar dengan populasi paling banyak di dunia Pokemon. Well, dulunya sih gitu. Pada awalnya Lumio City ini menjadi salah satu kota terbesar dengan penduduk paling padat yaitu 416 jiwa. Sampai pada akhirnya, Pokemon Gen 9 muncul, Pokemon Scarlet dan Violet, dengan Mesa Goza sebagai pusat kota yang memiliki populasi sebanyak 756 jiwa. Menjadikannya sebagai kota dengan penduduk terbanyak di seluruh dunia Pokemon. Secara struktur, Lumio City ini sangatlah unik. Secara luas area, kota ini terhitung sebagai kota yang cukup besar dan memiliki bentuk sebuah lingkaran sempurna yang mana di dalamnya dibagi menjadi 5 irisan besar dan 10 irisan kecil. Sehingga membuat area tengahnya sebagai intersection dan terdapat 5 lingkaran di setiap bagian yang posisinya apabila ditarik garis lurus akan membentuk sebuah pentagon. 5 plus 1 lingkaran utama di tengah merupakan representasi dari 6 plaza yang berbeda. 5 dari 6 plaza dinamai dengan masing-masing representasi warna menggunakan bahasa Perancis. Seperti Verde Plaza untuk hijau, Blue Plaza untuk biru, Magenta Plaza untuk merah jambu, Rogue Plaza untuk merah, Jaune Plaza untuk kuning, dan satu plaza terakhir di pusat Lumio City adalah satu-satunya plaza yang tidak menggunakan kode warna, melainkan menggunakan keterangan lokasi untuk penamaannya, yaitu Sentrico Plaza. Part area ini terinspirasi dari sebuah tempat ikonik di real life, tepatnya di Perancis, bernama Place Chalet de Gaulle, di mana Arc de Triomphe berdiri di tengahnya. Meanwhile, di Lumio City di tengah Sentrico Plaza terdapat sebuah ikonik building yang terinspirasi dari Evil Tower, yang dinamakan Prism Tower. Bangunan ini juga merupakan lokasi dari salah satu kalos Pokemon gym tipe elektrik dengan gym leader Clement yang muncul pada saat Satoshi alias Askechum pertama kali menginjakan kakinya di kalos pada film series episode pertama Pokemon X and Y. Pada Januari 2022 lalu, seri Pokemon Legends pertama muncul, yaitu Pokemon Legends Arceus, yang mengambil konsep past time dari Sinnoh Regian, yang kemudian disebut Hisui Regian. Kalau Kanto, Johto, Poen, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar, dan Paldea adalah garis utama atau core dari Pokemon series, maka Hisui adalah subseries yang berada di antaranya. Dalam hal ini adalah subseries dari Sinnoh, Pokemon Diamond Pearl, atau Brilliant Diamond Shining Pearl. Sebagai pengembangan cerita atau bisa dibilang cerita legenda dan pelengkap informasi yang sebelumnya belum diketahui. Baik yang mempengaruhi core series yang akan datang, ataupun tidak. Logika yang sama mari kita apply di Pokemon Legends series yang akan datang, yaitu Pokemon Legends ZE. Kalau kita asumsikan Pokemon Legends ZE adalah subseries dari Kalos, Pokemon X and Y. Maka di dalamnya akan terdapat pengembangan cerita legenda dan pelengkap informasi yang sebelumnya belum bisa muncul pada core series Pokemon X and Y. Nah, berangkat dari analogi tersebut, disinilah kita bisa mulai sedikit demi sedikit melakukan analisa tentang apa yang terjadi pada Lumio City dan Pokemon Legends ZE. Pada scene ini, kalau kita lihat secara baik-baik, secara key visual, Pokemon seperti ingin memperlihatkan bentuk sebuah dokumen. Dokumen apa? Yaitu dokumen tentang perencanaan. Yang mana? Disebut disini sebagai Urban Redevelopment Plan. Kalau ini adalah halaman depan sebuah dokumen, harusnya logo di sebelah kanan atas ini adalah sebuah representasi dari badan atau developer yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan Urban Redevelopment yang akan dilakukan. Ini jujur bikin gatel banget. Karena apa? Karena gue ngerasa kayak pernah lihat di suatu tempat, cuma lupa apakah ini logo salah satu organisasi vilain di Pokemon, atau sebuah simbol-simbol yang terdapat di Pokemon Legends Arceus, dimana gue sampai search pake Google Image pun gak nemu apa-apa selain beberapa orang yang membahas hal serupa. Ya, mungkin aja gue salah lihat dan memang logo tersebut belum pernah ada sebelumnya. Setelah lama bengong mikirin ini logo, sebenernya mirip logo apa, akhirnya gue menemukan satu titik cerah, satu clue yang menurut gue masuk akal. By the way, logo ini mirip seperti logo shiny pada suatu Pokemon. Shiny sendiri artinya berkilau, dan kilau itu identik dengan cahaya. Nah, terus hubungannya apa? Hubungannya adalah sampai di titik gue inget kalau slogannya Lumio City adalah City of Light. Jadi semestinya logo ini merupakan simbol untuk masa depan Urban Redevelopment Lumio City. Dilanjut dengan direvealnya kota Lumio City sebagai objek target perencanaan, gambar-gambar sketch pun bermunculan. Bermula dari sebuah bangunan dan sketch Pikachu yang kali ini memberikan kesan bahwa ini adalah sebuah rancangan berbentuk blueprints, yang mana memang selanjutnya secara seamless, transisi ke bentuk 3D, seperti blueprint dan kesan digital dalam key visualnya. Untuk bisa memahami tentang apa yang akan terjadi di Lumio City, mari kita melakukan sedikit riset mengenai Terms Urban Redevelopment. Kalau kita berbicara dalam konteks Terms, ada satu Terms yang identik dengan Urban Redevelopment, yaitu Urban Renewal. Secara overall seperti mirip, namun terdapat beberapa perbedaan signifikan di antara keduanya. Ketika Urban Renewal lebih berfokus pada revitalisasi bangunan yang ada, atau kawasan yang kurang, atau sedang dalam tahap pengembangan, Urban Redevelopment lebih mengacu kepada penghancuran bangunan, atau kawasan sebelumnya, untuk membangun bangunan atau kawasan yang baru. Based on informasi tersebut, maka teori pun muncul. Kalau Pokemon mau repot-repot pakai Terms yang spesifik, yang detail, seperti Urban Redevelopment Plan, bukan Urban Renewal Plan, maka Lumio City pada Pokemon Legends ZE adalah sebuah brand new Lumio City, yang bikin semuanya jadi lebih masuk akal terhadap keraguan sebelumnya ketika kita bertanya, apa bisa sebuah title Pokemon Legends hanya berlatar di satu kota? Well, kalau kayak gini sih, jawabannya ya bisa. Pada awalnya gue gak nemu kenapa Pokemon Legends ZE secara teori akan berlatar di masa depan. Gue gak mau berpikir akan Pokemon Legends Arceus pakai latar masa lalu. So, berarti Pokemon Legends yang sekarang berlatar di masa depan dong. Sebenernya ya fine-fine aja kalau mau berpikir dan berteori seperti itu. Gak ada yang larang juga. Tapi buat gue memang perlu alasan yang lebih kena, yang lebih mendalam, dan masuk akal, supaya bisa mendukung why-nya. Kenapa harus di masa depan. Keyword kedua setelah pada Terms Urban Redevelopment Plan adalah terdapat pada kalimat A vision of beautiful coexistence between people and Pokemon. Atau artinya adalah sebuah visi mengenai indahnya hidup berdampingan antara manusia dan Pokemon. Dari kata vision aja, ini harusnya refer to-nya tuh jelas. Mengacu pada hal yang akan datang di masa depan. Dan pada bagian kalimat beautiful coexistence between human and Pokemon, bisa refer to present day atau future day di Kalos. Mimpi untuk mewujudkan kehidupan manusia dan Pokemon yang berdampingan. Yang pasti ini bukan past day-nya Kalos. Selain karena key visualnya yang tidak banyak menunjukkan style-style past day, juga karena sejarah Kalos adalah sejarah yang kelam. Sebuah perang besar tiada akhir menelan banyak orban jiwa dan manusia yang menggunakan Pokemon sebagai alat tempur yang terjadi sekitar 3000 tahun lalu sebelum event Pokemon X and Y. Ini justru kebalikannya dari beautiful coexistence. Gak selaras dengan apa yang key visual coba tampilkan pada scene ini. Ini juga merupakan mimpi seorang Azed untuk bisa membuat dunia yang lebih baik dimana manusia dan Pokemon hidup berdampingan setelah semua momen pahit yang telah terjadi ribuan tahun lamanya. So, that's it untuk video kali ini. Tentu masih banyak misteri terkait apa yang terjadi pada Lumio City. Silahkan bagikan pendapat dan komentar kalian di kolom komen di bawah. Thanks buat semua yang sudah ngikutin episode Lumio City ini sampai habis. And I'll see you in the next video. Sub indo by broth3rmax